Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Bukan obat nyamuk, korsleting listrik justru pemicu kebakaran rumah di Tanggamus. Polsek Kota Agung Tanggamus, Lampung mengidentifikasi rumah yang mengalami kebakaran di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat. Insiden kebakaran yang sempat menghebohkan warga tersebut ternyata dipicu dari korsleting listrik yang berasal dari kamar anak korban. Sebelumnya obat nyamuk diduga jadi pemicu peristiwa kebakaran. Kapolsek Kota Agung AKP Amsar mengatakan polisi telah memeriksa saksi-saksi pada peristiwa kebakaran itu. Dirinya juga mengatakan peristiwa kebakaran di Pekon Kandang Besi ini tidak memakan korban jiwa. Pasalnya korban dan keluarganya menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran pada Sabtu 13 Januari subuh. Menurutnya kerugian yang dialami korban cukup signifikan, mencapai 70 juta rupiah. Sebab cukup banyak harta benda milik korban yang hangus terbakar di lalap si jago merah. Amsar menceritakan peristiwa ini diketahui pertama kali oleh Nurul Effendi selaku pemilik rumah. Capres Anies Baswedan datang ke Lampung pagi ini. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan tiba di Lampung pada minggu 14 Januari 2024. Capres Anies Baswedan tiba di Bandara Raden Intan 2 Lampung Selatan sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Lampung, Anies Baswedan langsung disambut para ketua partai koalisi. Meliputi kutua partai Nasdem Lampung Herman HN, ketua PKB Lampung Cusnunya Calim, ketua PKS Lampung Mufti Salim, dan sejumlah simpul relawan. Menurut pantauan Tribun Lampung di lokasi, Anies tampak mengenakan baju putih dan selendang tapis sebagai simbol budaya Lampung. Untuk diketahui, kunjungan kedua Anies ini bakal menghadiri deklarasi relawan serta berdialog langsung dengan seribu petani di Lampung Timur. Setelahnya, Sang Capres juga akan menghadiri acara deklarasi relawan saksi di Lampung Selatan. Tertangkap CCTV, pencuri HP di Bandar Lampung ajak anak dan istri saat beraksi. Pelaku pencurian handphone di Bandar Lampung membawa dua anak dan istrinya saat beraksi. Pelaku pencurian mengambil HP korban dengan berpura-pura ikut membeli nasi uduk di Jalan Ria Kudu, Kecamatan Soekarame, Kota Bandar Lampung pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 8.12 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Bayu Sabto Saputro mengatakan pencuri mengambil HP jenis Oppo F11 ungu miliknya. Aksi tersebut diketahui dari tangkap layar CCTV. Ternyata pelaku membawa dua anak dan istrinya. Menurut dia, HP miliknya itu ditaruhnya di dashboard motor. Bayu, warga keluruhan Waidadi, Kecamatan Soekarame, ini mengaku miris terkait adanya seorang kepala keluarga berbuat pidana bersama anak dan istrinya. Dia sempat kaget saat melihat ke arah dashboard setelah membeli nasi uduk karena HP Bayu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dari rekaman CCTV tersebut, pelaku terpantau telah mengikuti korban sebelum mengambil HP. Pelaku diduga telah mengincal ponsel milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saat membeli nasi uduk, korban lupa mengambil ponsel tersebut. Pelaku sengaja memakirkan sepeda motor di samping motor korban. Pelaku juga pada saat kejadian terekam CCTV memantau situasi. Bayu takut pelaku menyalahgunakan data di dalam HP-nya sehingga melaporkan kejadian itu ke Maposek Soekarame. Polisi tangkap pelaku 2 jam setelah bacok dan tuding kakak ipar selingkuhi istrinya. Anggota unit Reskim Polsek Tanjung Raya Polres Mesuji Poldal Lampung hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menangkap pelaku penganiayaan di Desa Sungai Badak, Kejamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kemudian ungkap Sutrisno saat dilakukan penangkapan pelaku masih berada di TKP. Sutrisno menyebutkan jika penangkapan bisa dengan cepat dilakukan berkat bantuan masyarakat. Saat dilakukan penangkapan pelaku tidak melakukan perlawanan. Masih kata Sutrisno, usai dilakukan penangkapan pelaku pun langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya dan Polres Mesuji. Di sisi lainnya korban bernama Mulyadi juga ikut sangat berharap pelaku yang melakai dirinya bisa belajar atas kesalahannya. Bahkan Mulyadi pun mengaku tidak ada rasa dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh adik iparnya itu. Ia pun malah sangat khawatir jika adik iparnya itu bebas dari penjara karena bisa saja tidak berubah dan bakal mengancam nyawa orang lain. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku SA terhadap korban yang merupakan kakak iparnya mengalami luka bacok dan luka tusuk. Menurut keterangan Kanit Reslim Polsek Tanjung Raya, itu Sutrisno, korban bernama Mulyadi mengalami luka bacok di bagian kepala dan luka tusuk di bagian punggung. Yamaha luncurkan skutik teranyar Lexi LX155 pekan depan sudah tersedia di seluruh dealer Yamaha. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi meluncurkan produk teranyar sepeda motor Matic Lexi LX155 ke pasar di seluruh Indonesia. Peluncuran skutik teranyar Yamaha itu dipimpin langsung oleh Presiden Direktur dan CEO PT YMM Dionysius Betty di Half Party Unus, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Jumat 12 Januari 2024 kemarin. Pejabat perusahaan Garputala lainnya yang hadir pada launching Lexi LX155 itu diantaranya Vice President Director PT YMM Takeshita Nautaka. Direktur Marketing Management Group PT YMM Takehya Mahiroshi mengatakan bahwa Yamaha sengaja melancin produk terbaru Lexi LX155 di awal tahun 2024 agar masyarakat merasakan sensasi baru mengendarai skutik di tahun baru ini. Hal tersebut disampaikan Sutarya di hadapan wartawan nasional termasuk wartawan Tribun Lampung saat peluncuran Yamaha Lexi LX155. Sutarya menuturkan pekan depan skutik teranyar Lexi LX155 itu akan dikirim ke dealer-dealer di seluruh Indonesia. Takaya mengatakan konsumsi bahan bakar minyak terhadap produk teranyar itu dengan kecanggihan model Blue Core yakni irit. Lexi Booster resmi di-launching di Hotel Golden Tulip Spring Hill Lampung pada Minggu 14 Januari 2024. Launching produk Mom Yes Asi Booster itu mengusung tema mengasihi dengan cinta. Selesai launching, owner Mom Yes Asi Booster Yesika Yes Tiana mengatakan, Mom Yes Asi Booster adalah produk yang diperuntukkan bagi ibu menyusui. Produk Mom Yes Asi Booster ada minuman Mom Yes Almonic dan Mom Cookies. Sebelum dijual, Yesika membuat kedua produk itu untuk dirinya sendiri karena saat Yesika ingin menyusui anak keduanya, asinya tersendat. Ditambah Yesika kurang cocok dengan produk Asi Booster yang dijual di pasaran. Bersama dengan launching, diadakan kegiatan talk show dengan tema pentingnya fase emosional bonding anak usia 0-2 tahun. Talk show itu juga menghadirkan narasumber, yakni Dr. Hans Nathanael, BCCSS, CIMI, CBATR, dan C-Hydrod yang merupakan dokter spesialis anak, Biden Marlina Turnip, Brand Ambassador Mom Yes Asi Booster, Nesha Sevina, Randy Kiarnet, dan Lady Nayoan. Terima kasih telah menonton!